Ya, Rival Abadi di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia akan bertemu di laga terakhir Grup B, Piala AFF. Kedua tim sama-sama mempunyai peluang lolos ke semifinal karena selisih poin yang tipis di kelas men. Laga klasik krusial akan terjadi ini Kupala ketika Indonesia berhadapan dengan Malaysia dalam laga terakhir Grup B, Piala AFF 2020. Kedua tim memiliki peluang yang sama untuk lolos ke semifinal karena memiliki selisih poin yang tipis di klas men. Saat ini Indonesia berada di puncak klas men dengan poin 7, sementara Malaysia memiliki poin 6. Kedua tim akan memperbutkan suatu posisi ke semifinal karena satu tiket kemungkinan besar akan disegel oleh Vietnam yang pada laga terakhir hanya melawan tim lemah Kamboja. Pada pertandingan melawan Malaysia, kabar baik datang bagi squad Garuda karena Egi Maulana Fikri kemungkinan sudah bisa tampil. Usai membela FK Seniga di Liga Slovakia. Ilkan Bagot juga bisa diturunkan usai karantina sehingga absen ketika melawan Vietnam. Hadirnya dua pintang muda itu diharapkan mampu membawa tim Merak Putih mengalahkan Malaysia dan lolos ke semifinal Piala AFF 2020.